Selanjutnya kami bersilakan kepada Bapak Ahmad Solekhin. Silakan Pak Solekhin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ustazah, nanya dong. Mangan gak? Pertanyaannya bagaimana ciri fisik penghuni surga menurut Rasulullah SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Solekhin. Kita akan jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Nusaku, yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor. Tentu Sarong kita. Terima kasih. Anda kembali bersama kami, Damai Nusaku. Dan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ahmad Solekhin akan dijawab oleh Ustazah Syifa berkaitan dengan ciri-ciri fisik. Ini menarik sekali. Tentang fisik orang yang akan menghuni surga. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Fisik penghuni surga seperti apa? Dulu kita pernah dengar kisah Rasulullah yang ditanya oleh seorang nenek-nenek. Wahai Rasul, kira-kira aku masuk surga apa enggak? Karena waktu di zaman Rasul, para sahabat itu sudah pada dijamin masuk surga. Termasuk sahabat Abdurrahman bin Auf yang kekayaannya mencapai 3.057 triliun. Itu Rasul gambarkan kamu masuk surga nanti dalam keadaan merangkak. Sahabat yang lain dalam keadaan berjalan. Interupsi, kenapa wahai Rasul? Kok saya berjalan merangkak? Masuk surga. Kata Rasul, karena kamu kebanyakan harta. Maka sedekahkanlah sebagian harta agar kamu tidak merangkak jalannya keberatan nenteng harta. Nah, bapak rumah ada berapa biji? Satu kan? Istri ada berapa? Dua. Jadi ternyata harta kita, investasi dunia, dan hal yang berkaitan dengan dunia kalau terlalu banyak itu malah jadi mafsadat. Nanti dihisapnya lebih banyak lagi di akhirat. Nah si nenek ini nanya, nanya sama Rasul Salam. Nanti aku masuk surga enggak wahai Rasul. Kala Rasulullah, Rasulullah mengatakan, nek mohon maaf. Nanti nenek enggak bakal ada di surga. Menangis nenek-nenek ini, udah sering kita dengar. Ini adalah salah satu candaan Rasulullah. Padahal disebutkan dalam surah wakiyah itu. Al-Quran langsung yang ngomong. Para bidadari-bidadari nanti dalam surga, itu keadaannya perawan semua. Jadi ibu-ibu yang udah umur 60 tahun, kalau masuk surga umurnya 17 tahun lagi nanti. Bapak-bapak pas ketemu gak ngenalin. Ini siapa katanya? Kok muda lagi? Jadi ini janji Allah. Surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang benar-benar bertakwa. Dan fisik mereka kelak masuk surga. Itu gak ada yang tua, gak ada yang nini-nini, kakek-kakek. Tidak ada yang anak-anak semua dalam keadaan bujang dan perawan. Ini Masya Allah, salah satu fisiknya. Yang kedua adalah, Simahum fi wujuhihim min asharis sujud. Wajah mereka bercahaya. Karena banyak sujud. Mungkin kalau sekarang di dunia, orang yang banyak sujud, salah satu contohnya, tandanya adalah ada bekas hitam di... Tapi jangan mau ditipu juga. Ada orang yang ada bekas hitam bukan karena sujud doang, dia kepentok akhirnya hitam. Kita bilang ahli sujud nih. Ahli sujud nih gitu ya. Tapi husnuzon saja mudah-mudahan memang ahli sujud. Ini salah satu ciri orang yang kelak hidup di surga. Wajahnya bercahaya karena bekas sujud. Dan juga bekas wudu. Sebagaimana Bilal bin Rabah yang sudah dikisahkan oleh Rasulullah SAW. Bunda, tapi kalau di dunia sendiri memang ada ciri-ciri khusus orang-orang yang akan menghuni surga. Apa pernah diriwayatkan seperti itu? Iya, baik. Baik, saya tambahkan penjelasan Ustazah Siva. Dalam tafsir Al-Kasyab Wal-Bayan, karya Imam As-Sa'labi. Tadi saya mengatakan as-sugul itu saya ambil dari sana. Apa itu makna syugul? Al-yaum, ibu sudah dapat syugul. Bapak sudah dapat syugul. Kalau rumah tangga merasa kenikmatan lebih dari rasa kita menikmati penderitaan, itu sudah dapat syugul. Makanya itu tadi ketika orang-orang yang bahagia di surga itu, dia enggak pernah merasakan punya istri. Walaupun mohon maaf ya, kalau orang melihatnya, kok black or white? Ibu-ibu kalau diundang, sudah diundang, dikasih makan, melihat pengantin. Kok yang suaminya ganteng, yang istrinya biasa aja ya. Kita selalu mengukur seperti itu. Bahwa sesungguhnya syugul itu sudah bisa dirasakan di dunia. Kalau suami, bapak sampai saat ini masih cinta sama ibu, ya meskipun kadang-kadang sudah kurang berkumandang sanjungan dan pujian. Tapi mohon maaf, kalau ibu kita lagi pergi jalan-jalan, mohon maaf menderita dia. Menderita. Iya, bu. Mohon maaf, kenapa? Inilah kebersamaan. Jadi tanda-tanda kebahagiaan itu sudah muncul. Nah yang kedua, mohon maaf ini saya sindir juga sedikit lagi. Adakah di dunia? Ada dong pak, ada dong bu. Kenapa? Makanya kata Nabi, seorang laki-laki ketika melihat perempuan cantik di luar sana segera pulang. Pulang dia. Begitupun kita, suami ibu, ketika melihat laki-laki di luar sana, tundukan pandangan. Bukan hanya laki-laki perempuan, tapi semuanya kita. Nah yang berikutnya saya mau nambahin nih. Ada kisah, bapak suami yang soleh nanti dapat 70 bidadari. Ibu, kita dapat apa? Dapat raja. Dapat raja. Suaminya. Kenapa Allah kasih 70 bidadari? Karena Allah tahu memang bapak-bapak ma butuhnya sama perempuan. Kenapa kita gak dikasih itu? Memang Allah tahu karena ibu-ibu ma butuhnya cuan. Oh iya, iya, iya. Iya, kita bahagia kalau dikasih uang banyak, betul. Kita bahagia kalau diberi perhiasan. Makanya bapak bahagia kalau lebih dari satu. Ini, Allah tahu. Jadi disitulah ciri-ciri kebahagiaan Allah berikan. Jadi di mana tanda-tanda fisik? Riwayat ditambahkan lagi rata-rata usia ahli syurga itu 33. Enggak 17, karena 17 masih alay. Ibu, saat usia 33, Masya Allah bu. Sedang kreatif, sedang sintalnya kita. Semangat masih ada. Karir udah sukses. 33. Jadi disinilah Allah bayangkan. Nah, di dunia ini bagaimana kita menciptakan surga? Makanya kata Nabi, Baiti Jannati. Jadikan rumah kita itu surga, ukuran dunia aja. Akhiratnya nanti bersama-sama. Insya Allah. Amin, amin. Ya Allah.